Tapi pada intinya bahwa Hotel Gamara ini memiliki fasilitas cottage dengan kolam berlang pribadi juga ya Menjadi ciri khas Hotel Gamara Makassar Hotel yang terletak di jalan poros Metro Tanjung Bunga ini menjadi tempat liburan dan menginap santai saat berkunjung ke Makassar Hotel Gamara It's a very good hotel, at the center of Makassar You can see a beautiful sunset The hotel have a big swimming pool compared to other hotels at Makassar The rooms is also quite big and clean, nice staff also very helpful Di sekitar kolam renang ini juga terdapat cafe dan tempat gym ya Jadi sambil berenang atau hanya sekedar duduk santai sambil menikmati orang berenang Kita bisa menikmati makanan disini Hmm, makanannya juga enak-enak ya guys Kolam berenang disini sebetulnya tidak terbuka untuk umum ya Tetapi karena temennya anak saya nginep disini bersama orang tuanya Jadi kami bisa menikmati fasilitas kamarnya Yuk kita lihat adik Prilly dan temennya pada berenang Ini saya bersama adik Prilly Berenang di hotel Di kolam renang hotel Gamara Makassar Berenang kanan Państwo akan menikmati Berenang ini K therapies Saya akan tidak menikmati Seperti 4 Si kecil Brilly ini memang baru happy-happy-nya berenang ya. Beberapa minggu yang lalu dia sudah bisa mengapung dan mempraktekan gaya berenang yang Bang Eros ajarkan. Meski hanya beberapa meter ya, tapi yang terpenting adalah keberanianya terhadap air yang dalam. Di sini kolamnya ada dua ya guys, untuk anak-anak dan orang dewasa tentunya. Meski demikian si kecil enggak mau berenang di kolam anak-anak, alasannya dia enggak bisa mengapung guys. Kolam dewasanya panjang banget ya, dengan kedalaman 1,2 sampai 1,5 meter. Karena di sini ada jin, maka kebanyakan setelah mereka keluar raka, langsung nyebur deh di kolam ini. Ini mamak-mamaknya ya guys, anak-anaknya pada berenang, mamaknya ngemil dan minum yang dingin-dingin. Wow, seger banget. Adik, makan apa ini? Pizza? Capek enggak berenangnya? Enggak. Luar biasa. Udah bisa? Ini adik ini, dia sudah bisa berenang dengan mamanya. Mam-mamanya makan pizza. Ini papanya makan, masih goreng. Tidak berenang tapi makan toh. Ya, bikin perut jadi gedut. Itu tantenya. Tante imut. Tante itak. Malu-malu dia. Setelah melihat anak-anak berenang dan mereka selesai semua, kami sempat menikmati makanan dari kafe yang berada di dekat kolam renang. Kita pesan nasi goreng. Nasi goreng dengan minuman jus yang seger ya guys. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk ulang. Karena memang hari sudah memasuki kalah senja. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kembali lagi dengan channel Bang Eros pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.